Intro Nama saya Fahinta Susilo Negoro, saya adalah Water Stewardship and Sustainability Specialist untuk Danone Indonesia. Saya adalah Heru Hindrayana, staff pengajar senior pada bidang pengelolaan sumber daya air tanah. Jadi kalau di Indonesia itu, saya rasa nggak cuma di Indonesia, orang itu maunya pake, tapi kalau seru melihara agak susah. Makanya kualitas dan kuantitas air di Indonesia itu menurun dan konflik sosial, soal air jadi sangat tinggi. Maka dari itu kita kemudian, gimana nih? Lalu kita ketemu sama teman-teman Pak Heru ini, para ahli air tanah di Indonesia, untuk sharing mengenai concern kita bersama itu. Jadi waktu itu, sejak spring alatnya Danone untuk mengelola sumber daya air kita implementasi di Danone, pada saat kita presentasi ke para ahli air tanah ini, mereka merasa bilang, loh ini harusnya ada di Indonesia, tapi ini belum ada, bagus loh. Dari situ baru kita mempunyai ide untuk mengembangkan sebuah tool yang bisa dipakai dan diterapkan di Indonesia. Jadi mata persada itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk menilai kinerja pengguna sumber daya air. Dengan dia melakukan pemantauan ini, maka sumber daya air tanah itu tidak akan mengalami penurunan lebih lanjut. Sekarang, jadi kegiatan pengelola sumber daya air yang berkelanjutan ini diimplementasikan pertama akan di dua provinsi dulu. Semua pengguna air, yang pakai air pokoknya akan mengimplementasikan ini. Tapi ke depan, kita berharap seluruh Indonesia akan mengimplementasikan ini. Yang ingin saya rai ini lebih besar dari saya secara individu. Dan hal ini menjadikan saya ketika mendengar kalimat-kalimat yang pesimistik, negatif, itu sudah tidak mengefek. Jadi pola pikir yang positif itu ternyata sangat menular. Jadi saya bisa menyemangati teman saya, teman saya menyemangati saya. Itu sih mas. Kalau ini pembelajaran dari diri saya sendiri, saya berhenti menunggu. Pokoknya saya mengetahui ada sesuatu yang bisa saya lakukan. Saya di sini percaya bahwa itu baik dan benar untuk dilakukan. Udah lakuin aja, nggak usah nunggu. Apa ceritamu?